Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya, Febri Giantara, di channel Febri Giantara. Channel berbagi ilmu mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih menganalisis penelitian, kalau judul penelitian kita adalah analisis faktor. Di mana analisis faktor ini bagian dari penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis faktor. Jadi ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis faktor. Nah, kali ini saya coba akan menjelaskan lagi menganalisis faktor menggunakan SPSS. Secara singkat, analisis faktor ialah suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian. Nah, intinya gini, kita akan melihat dari beberapa variabel itu, manakah yang akan menjadi faktor-faktor di dalam proses penelitian kita. Atau faktor manakah yang paling mempengaruhi dari misalnya tiga variabel yang kita teliti. Sebelum saya lanjut menjelaskan, bantu saya untuk klik subscribe, like, komen, dan share channel publik antara ini sehingga channel ini terus berbagi dengan kita. Terima kasih atas subscribe, like, dan komennya. Seperti biasa, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, disini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mencari analisis faktor. Ini adalah hasil penelitian saya, analisis faktor yang mempengaruhi kerukunan umat beragama pada saat pandemi virus corona. Nah, ini faktor yang saya teliti, faktor-faktor yang saya teliti itu adalah yang pertama faktornya adalah sikap dan perilaku, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga lingkungan, yang keempat pendidikan. Inilah yang akan coba saya teliti faktor manakah yang paling mempengaruhi dalam hasil penelitian saya. Nah, langkah pertama kita lakukan adalah kita jumlahkan terlebih dahulu faktor ini. Kita masukkan, maaf, langkah pertama, kita masukkan hasil penelitian kita. Ini hasil penelitian saya berupa angket. Ya, berupa angket, sangat setuju, agak setuju. Langkah pertama, kita jumlahkan dulu angket ini. Caranya adalah, ini kebetulan sudah saya jumlahkan. Caranya adalah, klik transform, compute variable. Tinggal kita buatkan di sini, misalnya sikap. Lalu, tinggal masukkan di sini. Sikap, pindahkan ke kanan, tambah. Pindahkan ke bawah, pindahkan ke kanan, tambah. Pindahkan ke bawah, pindahkan ke kanan, tambah. Begitu seterusnya sampai dengan sikap yang terakhir, atau indikator yang terakhir. Ya, sampai dengan pertanyaan yang terakhir. Nah, ketika selesai dengan pertanyaan yang terakhir, langsung oke. Maka, akan otomatis menjumlahkan sendiri dari setiap pertanyaan angket kita. Nah, ini yang pertama. Kita jumlahkan sikap, kebijakan, lingkungan, pendidikan. Yang kedua, setelah itu kita klik lagi compute. Kita buat di sini, misalnya variable kedua adalah tadi pendidikan, misalnya. Pendidikan, kita cari pendidikan. Nah, ini kita jumlahkan. Pindahkan ke kanan. Jumlahkan, pindahkan ke kanan. Jumlahkan, pindahkan ke kanan. Nah, seperti itu. Teman-teman, setelah itu oke. Nah, setelah kita jumlahkan. Baru kita akan mencoba menganalisis faktor manakah yang paling mempengaruhi dari empat variable ini. Sikap, kebijakan pemerintah, lingkungan, dan pendidikan dalam kerukunan umat beragama. Nah, ini contoh yang ingin saya, yang ingin saya, yang ingin saya, eh, keliti. Sekali lagi, jika teman-teman suka dengan video-video saya, bantu saya untuk klik subscribe channel PbD Antara ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut kepada langkah selanjutnya menganalisis, yaitu dengan cara klik analyze, ya. Klik analyze. Setelah kita tadi menjumlahkan, kita klik analyze, lalu dimension faktor. Nah, apa yang langkah selanjutnya kita bisa lakukan adalah kita tinggal pindahkan seluruh variable kita yang telah kita jumlahkan tadi. Kita tinggal pindahkan sikap, kebijakan, lingkungan, pendidikan, ke kanan. Setelah kita pindahkan, langkah berikutnya adalah kita klik descriptive. Lalu kita pastikan ini ter-checklist. KMO-nya ter-checklist. Dan anti-imagenya ter-checklist. Setelah itu, continue. Sekali lagi, inisial, KMO, dan anti-imagenya. Continue. Setelah continue, kita klik lagi extraction. Extraction, pastikan ini ter-checklist yang di atas sudah, yang di bawah ter-checklist. Kalau sudah semua, maka klik continue. Setelah itu, rotasi. Kita klik rotasi. Pindahkan ini ke bawah, parimax. Nah, lalu setelah itu pastikan ini ter-checklist. Sudah ter-checklist. Kalau sudah ter-checklist, continue. Setelah itu, score. Pastikan ini ter-checklist. Save as. Dan ini regression. Setelah itu baru continue. Setelah continue. Nah, kita okekan. Ya. Kita okekan. Setelah selesai semuanya. Score tadi. Save as. Di ter-checklist. Continue. Yang ini, parimax-nya ter-checklist. Yang di bawah ter-checklist. Continue. Extraction itu ter-checklist dua-duanya. Continue. Descriptive itu ter-checklist inisial. KMO dan nanti make continue. Setelah itu, kita okekan. Nah, setelah kita okekan, akan muncul. Nah, ini tablet-tablet seperti ini. Nah, mana yang kita ambil, teman-teman? Sesuai dengan kebutuhan kita saja. Mana yang mau kita selesaikan. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kita langsung coba saja, lihat penelitian saya. Hasilnya adalah, saya ambil tabel deskriptif. Memeru agama. Di mana saya meneliti ada tiga agama di sana. Lalu, hasilnya ini. Jika nilai KMO, MSA sebesar 0,652. Lebih besar dari 0,650. Dan nilai Barutlet Test of Spiricity 0,00. Maka, kecil dari 0,05. Maka, analisis faktor untuk data kerugunan agama dapat dilanjutkan. Nah, kalau nilai ini lebih besar dan nilai ini lebih kecil, Maka, bisa kita lanjutkan analisis faktornya. Kalau nilainya lebih kecil yang ini dan ini lebih besar, Maka, ada kemungkinan data kita tidak bisa dianalisis. Atau data kita tidak bisa kita lanjutkan untuk analisis. Syaratnya ini, teman-teman. Ini harus lebih besar dari 0,05. Dan ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini dia. Manakah yang akan menjadi, manakah faktor yang paling mempengaruhi? Kita lihat, teman-teman. Nilai sikap KMO-nya 0,697. Dan untuk nilai KMO parabel kebijakan adalah Ini 0,97. KMO kebijakan 0,97 juga. Dan ini 0,07. Dan ini 0,562. Ya, 0,97, 0,97, 0,752. Hal ini menjaga bahwa semua parabel penelitian berperan penting terhadap kerukunan umat beragama. Semuanya sangat penting, teman-teman. Nah, dari itu, kita lihat lagi yang di sini. Teman-teman, faktor 1 dan faktor 2 memperlihatkan 84,572 persen. Variasi pada kerukunan beragama di desa Kota Garo. Artinya, faktor yang paling dominan mempengaruhi kerukunan umat beragama adalah sikap dan perilaku responden. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata yang mempengaruhi adalah faktor sikap dan perilaku responden. Nah, ini, teman-teman, dua faktor yang paling dominan mempengaruhi yaitu sikap dan perilaku responden. Itu kira-kira, teman-teman, yang bisa saya jelaskan. Ini nilai hubungannya. Jadi, teman-teman, jika teman-teman kebingungan menganalisis anasis faktor atau penjelasannya terlalu cepat, saya jelaskan. Teman-teman bisa melihat di jurnal saya atau cari di sekular Pemperigian Tara. Nanti, lihat di ID sekular saya dan bisa lihat jurnal saya yang ini. Silakan disitasi jika teman-teman menyukai penjelasan ini dan silakan disitasi tulisan saya tentang anasis faktor yang mempengaruhi kerupakan umat beragama pada saat pandemi virus corona. Sekali lagi, ini bertujuan untuk melihat manakah faktor yang paling dominan dan setelah hasil penelitian tadi, saya perlu oleh bahwa di sini yang paling dominan adalah faktor satu dan faktor dua di mana kerupakan umat beragama itu yang paling dominan dipengaruhi oleh sikap dan perilaku responden. Terima kasih teman-teman atas telah menonton video saya. Silakan dipelajari lebih lanjut pada referensi-referensi yang ada baik itu di buku-buku maupun di hasil-hasil penelitian atau jurnal-jurnal yang terbit di jurnal nasional maupun jurnal internasional sebagai bahan referensi tambahan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.